Setelah mewawancarai 15 calon hakim agung, panitia seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung 2016 kembali menggelar wawancara terbuka di gedung Komisi Yudisial. Pada hari kelima seleksi tahap keempat ini, 4 calon hakim ad hoc TPKOR menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis yang terdiri atas pemimpin pimpinan dan juga anggota Komisi Yudisial serta panel ahli. Keempat peserta calon hakim ad hoc TPKOR tersebut adalah Dermawan Jamiyan yang menjabat sebagai hakim ad hoc TPKOR pengadilan tinggi Semarang, Mangasa Manurung, hakim ad hoc TPKOR pengadilan tinggi Medan, Marsidenna Wawi, hakim ad hoc TPKOR pengadilan negeri kelas A1 Bandung, dan Prajitno Iman Santosa, wakil pengadilan negeri kelas 1B Rababima. Mereka menjawab pertanyaan panelis tentang perkembangan tindak pidana korupsi dan komitmen terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menguasai ilmu tindak pidana korupsi dan saya sudah berpengalaman tentang penyelesaian tindak pidana korupsi. Meski Mahkamah Agung meminta tiga orang hakim ad hoc TPKOR untuk menduduki jabatan yang kosong, Komisi Yudisial tidak menjamin permintaan tersebut dapat terpenuhi. Nama-nama hakim agung dan hakim ad hoc TPKOR di Mahkamah Agung yang terpilih rencananya akan diserahkan kepada DPR paling lambat pada 30 juri mendatang. Siang kosong diperlukan atau dibutuhkan oleh Mahkamah Agung itu kemudian dapat dipenuhi karena sangat mungkin terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, khususnya terkait pertama integritas, yang kedua kualitas, kapasitas, dan juga komitmen untuk peradilan yang bersih.